Progres pembangunan rumah sehat Basnas atau RSB yang terletak di jalan SA Maulana Tanjung Redep masih berjalan. Bupati Berau Agustan Tomo didampingi Ketua Basnas Berau, Busran Syah, meninjau langsung ke lokasi pembangunan pada Senin 1 Februari 2021. Pembangunan rumah sehat ini telah dilakukan peletakan batu pertama pada 16 September 2020 lalu sejak Almarhum Haji Muharam menjadi Bupati Berau. Ditemui usai melakukan peninjauan, Agustan Tomo mengungkapkan pembangunan rumah sehat yang terletak di jalan SA Maulana ini prosesnya cukup panjang dan memerlukan perjuangan hingga bertahun-tahun. Setelah beberapa bulan dimulai pembangunan ditemukan beberapa kendala, diantaranya anggaran yang dipotong dari rencana awal 28 miliar. Sekarang kontrak pembangunan hanya 17 miliar, jadi ada pemotongan kurang lebih 11 miliar. Sehingga pembangunan tersebut melenceng dari kesepakatan awal. Agustan Tomo mengatakan dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait untuk membahas hal tersebut. Rumah sehat ini panjang ceritanya, perjuangannya lama, sudah bertahun-tahun. Kemudian kebetulan memang yang mengawali perjuangan ini saya, Bapak Selat, saya yang mendesak perongkol dan dapat kesepakatan positif dari Bapak Selat Pusat. Empat beberapa kali kita rapat, saya mungkin rapat di Bapak Selat Pusat. Nah ini sekarang kendala yang kita temui pertama, ya dulu kendalanya akan memulai ini yang lambat, 40-20 tahun. Sekarang kendalanya, anggarannya dipotong banyak. Dulu tempat dianggarkan sampai 28 miliar. Sekarang ini kontrak mereka hanya 17 miliar. Jadi ada pemotongan kurang lebih 11 miliar. Masalah yang kedua, kesepakatan kita tempoh hari ini, ya Pemda menyiapkan lahan. Brokol itu membantu pembangunannya dengan isinya. Nanti yang membantu operasionalnya itu Basnas Pusat. Sama dengan Basnas ini, itu kesepakatan awalnya, sudah ditandatangani. Sekarang masalahnya 17 miliar ini hanya bangunan. Berarti pemotongan itu isinya yang dihilangkan. Sekarang kalau bangunan ini nanti jadi, kalau nggak ada isinya, nggak bisa dioperasikan. Nah ini masalah yang pertama. Saya tadi sedang meminta dengan Ibu Maria, kita dalam waktu dekat akan rapat. Maunya kita, ini kita terima utuh supaya bisa segera dioperasikan. Karena Pemda waktu menggibahkan tanah ini, ya tujuannya dibangun rumah sakit. Pengertian rumah sakit itu bangunan dan isinya. Sementara itu, Ketua Basnas Bro Busranca berharap agar pembangunan rumah sehat tersebut bisa selesai secepatnya. Karena menurutnya sebelum dimulainya pembangunan, telah melewati sejumlah revisi agar menyesuaikan kondisi anggaran. Ia juga meminta pihak terkait agar menyelesaikan pembangunan ini sesuai dengan yang sudah disepakati di awal. Kemarin sudah ada beberapa revisi, ada beberapa perubahan mengingat anggaran yang seperti itu. Cuma memang yang perlu kita perhatikan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, bahwa bangunan ini bisa saja selesai dengan jumlah anggaran yang begitu, dengan beberapa revisi, harus kita pikirkan ke depan peralatan, mebeler yang menyertai agar ketika bangunan selesai bisa langsung dioperasikan. Nah ini yang nanti akan menjadi bagian yang menjadi kita pikirkan. Artinya ketika bangunan itu selesai, siap dioperasikan seperti itu. Rencananya, bangunan tersebut ditargetkan akan rampung pada bulan Agustus mendatang. Begitu bangunan selesai dan peralatan sudah lengkap, maka akan segera dioperasikan. Tim Liputan, Berovision TV, melaporkan.